Tanya Hotman Paris soal selingkuhan hingga artis mulus? Uwas beri jawaban tak terduga. Sudah jadi rahasia umum jika pengacara Hotman Paris tenar dengan sebutan buaya darat yang melekap pada dirinya. Bukan tanpa alasan nih Sobat Grid, Hotman Paris terang-terangan mengakui pernah menjalin hubungan terlarang dengan bintang film cantik Meriam Bellina. Berawal dari sebuah taruhan, Asmara Hotman Paris dan Meriam Bellina mampu bertahan hingga 6 tahun lamanya. Padahal sang pengacara masih memiliki istri sah bernama Agustiana Marbun. Seolah mengungkit kembali kisah lamanya, pria berjuluk pengacara 30 miliar tersebut baru-baru ini menyentil soal selingkuhan dan artis mulus dalam wawancaranya. Kali ini, Hotman Paris Hutapea melakukan bincang live dengan Ustadz Abdul Somad atau Uwas pada Sabtu 14 Juni 2020 malam. Dalam perbincangan yang dilansir dari akun Youtube Hotman Paris Official pada Minggu 14 Juni 2020 itu, banyak hal yang diperbincangkan keduanya. Salah satu hal yang dipertanyakan oleh Hotman adalah soal buaya darat. Hal itu bermula saat Uwas menyinggung salah satu video ceramahnya yang diunggah di akun Instagram Hotman Paris. Mendengar perkataan Uwas, Hotman Paris pun langsung menyahut. Video tersebut tak lain dan tak bukan adalah soal buaya darat. Hotman kemudian menjelaskan, menurutnya ada 4 jenis buaya. Buaya yang pertama adalah buaya dalam artian sebenarnya. Kedua adalah buaya cinta. Menurut Hotman, buaya cinta adalah orang yang sudah punya istri tetapi punya pacar di luar. Tetapi pria itu tetap tanggung jawab memberi penghidupan terhadap anak dan istrinya. Ketiga, lanjut Hotman adalah buaya darat. Ya ini, laki-laki yang sudah punya istri tetapi juga punya banyak pacar dengan tetap bertanggung jawab terhadap anak dan istrinya. Terakhir, kata Hotman adalah buaya jahanam. Ya, lelaki yang punya istri tetapi kemudian menikah lagi dan anak istrinya dibuang. Hotman kemudian bertanya, apakah buaya cinta yaitu laki-laki yang memiliki istri tetapi memiliki pacar di luar dan masih memperhatikan anak istrinya masih bisa dibenarkan baik secara moral maupun agama? Menjawab pertanyaan Hotman, waspun memberi penjelasan menurut ajaran agama Islam. Waspun mengatakan ada batasan yang itu contohkan seperti pintu darurat saat naik pesawat. Ketika naik pesawat, pramugari menjelaskan ada pintu darurat yang bisa dibuka saat terjadi kondisi darurat seperti pesawat akan mengalami kecelakaan. Waspun menyebut pintu darurat itu sebagai poligami. Lebih lanjut, waspun mengungkapkan sepanjang pernikahan dilakukan secara resmi dan mengikuti aturan negara serta mendapatkan izin istri pertama. Tidak menjadi soal ketika seorang laki-laki menikah lagi. Sehingga hal itu masih dibenarkan. Ia mengakui secara hukum, agama, dan negara. Jelas waspun. Namun masih belum puas dengan jawaban waspun tersebut, Hotman Paris kemudian menyinggung apakah adil jika istri kedua adalah wanita berusia 21 tahun yang lebih cantik dari istri pertama. Menurut Hotman, pria itu pastinya akan lebih sering datang ke tempat istri kedua dibanding ke tempat istri pertama. Waspun kemudian memberi jawaban mengejutkan, karena menurutnya poligami tetap membutuhkan adanya izin istri pertama. Waspun mengatakan maka dari itu harus diikat. Harus ada izin dari istri pertama. Selama tidak ada izin dari istri pertama, maka tidak akan bisa. Waspun bercanda jika macam mana dia bisa ditangkap polisi. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi supaya kamu gak ketinggalan video terbaru dari Grid.